Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kita berjumpa kembali di acara kesehatan ya Dimana disini saya telah menyediakan kunyit sama jahe ya Ini kunyitnya 25 gram ya Kemudian jahenya ini 5 gram Untuk air 200 gram Kemudian sudah ada timbangan Barusan ini saya timbang ini Ada gelas dan saringan kemudian ada blender Jadi kita langsung saja ya Kita bikin kali ini Jus kunyit jahe merah Jadi jahe merah ini apa fungsinya Jadi untuk kesehatan Jus kunyit jahe merah ini Ini adalah untuk membangun ketahanan tubuh Sehingga ini sangat bermanfaat bagi yang mudah masuk angin Kemudian mudah pegel-pegel lemes gitu ya Sebab ini fungsinya membangun ketahanan tubuh Seperti ke ginjal, jantung, liver Kemudian juga intinya ke pencernaan ya Nah sebab sentral kesehatan itu di pencernaan Jadi kalau pencernaan sehat Maka orang tubuh lain ikut sehat gitu Sehingga kalau misalkan Orhan tubuh kita kuat Jantung, ginjal, pencernaan kuat Misalkan ada kolesterol naik Atau apa naik Nah itu tidak akan begitu berarti Sehingga nanti dalam waktu Ya sekian menit atau sekian jam Dia turun lagi secara alami gitu Nah ini dikasih air Agar kerendam aja ya Kerendam Kemudian baru kita blender Nah ini agar kerendam aja ya Supaya nanti si kunyit dan jahenya ini halus ya Kita blender Nah nanti setelah ini Kita tambahkan Apa Air hangat Kalau sudah di blender ini ya Ini Itu biasa Terima kasih Sisi Tidak Tidak Sisi Tidak 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 Nah ini kita tambahkan air hangat ya Sampai total airnya itu diperkirakan 200 miligram ya 200 miligram Tambahkan air hangat Nah segini ya 200 miligram baru kita saring Jadi ini juga apa Jus jahe ini juga tidak sembarangan jus Karena ini juga nanti yang membedakannya itu apa Ada proses fermentasi ya Ada proses fermentasi Nah nanti Setelah jadi begini Ini dipermentasikan minimal 6 jam Jadi biar si bakteri-bakteri baik yang ada di dalam kunyit jahe ini Dia meningkat Sehingga menjadi super menjadi kuat Jadi fermentasi 6 jam itu minimal Kalau misalkan sampai seminggu dua minggu juga tidak apa-apa Dan apabila Anda-anda mau membikin lebih banyak supaya tidak sering bikinnya Ini tinggal digandakan saja Kalau jahenya tadi kan 5 miligram Ya 5 gram 5 gram ini nanti misalnya mau bikin untuk 10 gelas 20 gelas Tinggal dikalikan saja Berarti kunyitnya tadi adalah 25 gram Untuk satu porsi ini Kalau kita mau bikin 10 gelas Berarti kan tinggal dikalikan saja Kali 10 gelas Atau 20 gelas terserah Nah nanti Proses fermentasinya Nanti yang akan kita Bikin di tutorial-tutorial berikutnya Nah gitu Jadi inti Daripada Jus jahe kunyit ini adalah Untuk membangun ketahanan tubuh Sehingga Bapak-bapak Ibu-ibu nanti Biar usia Misalkan sudah 60-70 Tapi segera jahe gitu Karena apa? Karena Orahan tubuhnya terawat Gitu Sehingga Tidak mudah sakit Jadi yang penting Orahan tubuh kita kuat Ini hasil daripada Jus Kunyit jahe ya Yang mana dia Sangat bermanfaat Untuk membangun ketahanan tubuh Nah Jadi saya rasa Itu ya Tutorial kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan apabila ada yang kurang jelas Itu boleh di japri saja nanti ya Saya rasa Untuk tutorial kali ini Begitu Kita akhiri saja Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!